Pasca pertarungan tersebut, mereka semua pun berkumpul untuk melakukan evaluasi. Para murid Sri Lanka meminta maaf karena sepanjang pertarungan mereka telah banyak melakukan kesalahan. Namun Master Show mengungkapkan kalau ia cukup puas dengan pertarungan yang mereka sajikan. Pasalnya, dari awal saja tim Sri Lanka bisa dengan lancar menguasai jalannya pertarungan meski lawan mereka rata-rata berada di level lebih dari 35. Ia juga menegaskan mengenai keputusan tim untuk hanya menyisakan Tang San berduel seorang diri di puncak pertarungan adalah keputusan yang tepat. Mengingat saling percaya juga merupakan salah satu bentuk dari sebuah kerjasama tim. Waktu pun terus berlalu, setiap hari para murid Akademi Sri Lanka menghabiskan waktu latihan mereka untuk bertarung di atas arena pertarungan roh. Mereka pun juga selalu menang dalam setiap pertempuran yang membuat nama mereka semakin naik. Kehebatan mereka menggema di seluruh penjuru kota, sehingga banyak warga kota yang sangat mengidolakan dan mendukung mereka pada setiap pertempuran. Ketika memasuki pertarungan ke-28, Master Show kembali mendaftarkan para murid Akademi Sri Lanka untuk segera mendapatkan lencana peraknya. Karena jika hari ini mereka berhasil menang, maka sudah pasti mereka akan mencapai rank tersebut. Namun saat panitia pendaftaran tahu kalau yang Master Show daftarkan adalah tujuh monster Akademi Sri Lanka, ia menjadi sangat excited dan bergegas mengantarnya untuk menemui penyelenggara arena pertarungan roh. Dimulailah pembicaraan mereka. Si penyelenggara mengungkapkan kekagumannya terhadap murid-murid Sri Lanka yang mengukir sejarah baru di tempatnya sebagai tim yang paling lama mendapatkan win streak atau kemenangan beruntun padahal sebagian anggota tim bahkan belum mencapai level 30. Oleh karena itu, ia menawarkan sebuah kesepakatan dengan Master Show untuk mengikut sertakan para muridnya tersebut mengikuti turnamen di arena pertarungan pusat. Jika Master Show sepakat, maka hari ini juga orang tersebut akan memberikan lencana perak untuk tim Sri Lanka. Kemudian si penyelenggara menceritakan masalah sebenarnya yang tengah ia hadapi. Dalam aturannya, setiap arena cabang harus mendelegasikan tim terbaik mereka untuk mengikuti turnamen di arena pusat. Dan sebelumnya, yang ia delegasikan adalah tim petarung badagila. Menurutnya untuk saat ini, tim petarung badagila merupakan tim terbaik yang ia miliki. Namun timnya tersebut kalah telak sehingga ia mengalami kerugian yang sangat besar karena dalam pertarungan yang diselenggarakan banyak uang yang harus dipertaruhkan. Berdasarkan analisisnya, penentu kemenangan dari sebuah tim bukan cuma masalah level, melainkan kombinasi kekuatan roh pelindung dari masing-masing anggota tim yang seling mendukung satu sama lain. Menurutnya tim tujuh monster Sri Lanka memiliki hal tersebut. Selain itu, kemenangan tim Sri Lanka sebanyak 27 kali berturut-turut sudah cukup untuk membuktikan kalau mereka memanglah sebuah tim yang sangat kuat. Sehingga dengan alasan itu, ia berencana menjadikan mereka sebagai delegasi berikutnya dengan imbalan sejumlah koin emas. Setelah Master Sio melihat daftar anggota tim yang akan menjadi lawan murid-muridnya, tanpa pikir panjang ia pun menyepakatinya. Setelah itu, Master Sio mencoba mendiskusikannya dengan Pak Kepala Akademi Flander. Awalnya Flander menyayangkan keputusan Master Sio yang terlihat terburu-buru menyepakatinya begitu saja. Namun setelah Master Sio menjelaskan bahwa imbalan yang ditawarkan mencapai 10 ribu koin emas, jumlah yang sangat fantastis untuk memperbaiki perekonomian Akademi, semuanya pun langsung sepakat. Lagi pula menurutnya ini akan menjadi sebuah latihan yang sangat bagus bagi tim Sri Lanka. Mereka lalu mulai menginvestigasi kemampuan dari para anggota tim yang akan menjadi lawan mereka. Tim ini berasal dari Akademi Tiandu. Ketua tim bernama Yu Tienfeng, level 39 dengan kekuatan roh pelindung naga petir biru. Wakil ketua bernama Du Guyan, level 38 dengan kekuatan roh pelindung ular giok. Anggota pertama bernama Osler, level 36 dengan kekuatan roh pelindung macan tutul. Anggota kedua bernama Si Ling Ling, level 35, tipe support dengan roh pelindung bunga apel. Anggota berikutnya adalah Simo bersaudara dengan kekuatan roh pelindung penyu hitam. Sementara anggota terakhir bernama Yu Feng, kekuatan roh pelindung siulan burung angin dengan level 36. Master Sio kemudian mengatakan akan mengizinkan Tang San menggunakan tulang rohnya namun tidak dengan senjata rahasianya. Menurut perhitungan Master Sio, persentase kemenangan dari tim Sri Lanka tak lebih dari 30 persen karena selain kuat dari segi kemampuan individu, lawan mereka juga merupakan tim yang memiliki komposisi begitu lengkap. Ia lalu menyarankan agar para murid mewaspadai ketua dan wakil ketua dari tim lawannya. Karena kekuatan roh pelindung naga biru yang dimiliki Yu Tian Feng adalah jenis paling kuat dari semua jenis hewan buas. Wakil ketua yang bernama Du Guyan juga harus diwaspadai karena roh pelindung ular giok merupakan tipe pengendali yang menggunakan racun yang sangat mematikan. Dalam sejarah dunia Dauluo, hanya satu orang Masro yang memiliki pengendali racun terkuat yang bisa jadi Du Guyan adalah keturunannya mengingat sama-sama memiliki roh pelindung ular giok. Ning Rongrong kemudian mengungkapkan mengenai Si Ling Ling, tipe support yang memiliki teknik healing area memiliki kekuatan penyembuh yang sangat menakjubkan. Sehingga dengan komposisi tim yang nyaris sempurna, nampaknya ia ragu kalau Sri Lanka punya kesempatan. Namun Tang San masih yakin kalau Sri Lanka bisa menang. Di sisi lain, anak-anak Akademi Tiando juga tengah membahas tim yang akan menjadi lawan mereka berikutnya. Namun mereka sangat percaya diri, mau siapapun lawannya pasti dengan mudah bisa mereka kalahkan. Tak lama setelah itu, datang guru mereka yang justru mengatakan kalau musuh kali ini tidak akan bisa dianggap enteng karena mungkin memiliki kekuatan yang sepadan dengan mereka. Tim tersebut bernama 7 Monster Sri Lanka, dengan kemenangan 27 berturut-turut dan baru saja mendapatkan lencana perak. Sebelum pergi, sang guru berpesan jika tim Tiando berhasil menang, ia melarang keras untuk menyakiti serius murid-murid Sri Lanka. Termasuk jika nanti mereka sampai terkena racun Duguyan, maka setelah pertarungan Duguyan harus memberikan penawarnya. Ia menambahkan akan memberitahukan alasannya nanti setelah pertarungan. Sehingga cerita kedua tim berjalan memasuki arena yang begitu megah dengan kapasitas 20 ribu penonton. Tidak heran mengingat pagelaran ini merupakan yang terbesar di kota. Kemudian mulailah mereka selalu menunjukkan kekuatan roh pelindungnya masing-masing. Tim Sri Lanka melakukannya secara bergantian sekaligus untuk membentuk dan merapatkan formasi mereka. Begitu pula dengan tim Akademi Tiando. Tentu yang menjadi sorotan utama adalah sang ketua yang bernama Yu Tianfeng, pemilik kekuatan roh pelindung istimewa yakni Naga Petir Biru. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tim ini memiliki komposisi yang sangat lengkap. Mereka punya serangan terkuat, pergerakan tercepat, pertahanan sempurna, serta tipe support terbaik. Dai Mubai memulai serangan pertamanya, berliat menghancurkan pertahanan lawan terlebih dahulu. Sayangnya ia tak cukup kuat untuk bisa menembusnya. Kemudian Tianfeng langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk menjatuhkan Dai Mubai menggunakan skill pertamanya, yaitu serangan cakar petir. Kilatan dari tekniknya tersebut bahkan dapat menyelaukan seluruh arena. Beruntung Tang Sen bertindak cepat untuk menarik jauh Dai Mubai sehingga ia terhindar dari serangan fatal tersebut. Giliran divisi penyerang dari tim Sri Lanka yang maju untuk melancarkan serangan guna mengobrak-ngabrik formasi lawan. Sementara Tang Sen sejauh ini masih mengambil peran sebagai pendukung dari jarak jauh. Bahkan teknik yang Tang Sen gunakan cukup untuk membuat Tianfeng terpukau karena Tang Sen bisa dengan mudah mengendalikan rumput biru perak seolah-olah sudah menjadi tangan dan kakinya. Terlebih lagi ia sanggup menggunakannya untuk mengendalikan beberapa anggota tim dalam waktu yang bersamaan. Kali ini Yu Tianfeng lah yang telah salah perhitungan. Dengan tindakannya yang terlalu gegabah menyerang Tang Sen justru membuatnya masuk ke dalam perangkap tim Sri Lanka. Sekilas, kita juga diperlihatkan flashback saat Tang Sen memimpin diskusi pembahasan rencana pertarungan bersama timnya. Ia berpikir kalau nyawa dari tim musuh berada di ketuanya. Karena kekuatannya yang sangat spesial tentu membuat Tianfeng akan sangat percaya diri sehingga hal ini bisa dimanfaatkan Tang Sen untuk memberinya perangkap. Di luar arena, Master Xiao juga sangat mengagumi keahlian Tang Sen dalam menyusun strategi. Menjadikan Dai Mumbai sebagai umpan kemudian menggunakan rumput biru peraknya untuk menyelamatkannya. Namun tujuan sebenarnya adalah untuk menarik perhatian Tianfeng agar menyerang Tang Sen dan memasukkannya dalam jebakan. Dengan ini sedari awal pihak Sri Lanka lah yang menguasai jalannya pertarungan. Di dalam jebakan tersebut, tim Sri Lanka terus menggempurnya dengan serangan Phoenix dari Mang Hojun. Sedangkan Tang Sen berusaha mencari kesempatan untuk mengikatnya. Sementara anggota tim Tiando yang lain hanya bisa membantu doa karena terhalang dinding api yang dibuat oleh Mang Hojun. Ketika Tianfeng mencoba mengerahkan seluruh tenaganya untuk melepaskan diri, di sisi lain Dai Mumbai sudah bersiap dengan serangan gelombang harimau penghancurnya. Menyaksikan Tianfeng terluka parah, wakil ketua Dugu Yan sangat emosi sehingga ia ingin mengakhiri pertempuran dengan serangan racun dari teknik ular giyok. Hal ini sempat membuat guru mereka khawatir mengingat racun tersebut yang dapat langsung membunuh lawan dalam sekejap hanya dengan sekali sentuh. Menyadari serangan tersebut, Tang Sen segera bertindak cepat untuk menarik mundur seluruh anggota timnya. Terlihat ia masih cukup tenang untuk membaca situasi. Semuanya pun dibuat sangat tercengang kalau Tang Sen memiliki cara untuk mengatasi racun ular giyok milik Dugu Yan dengan penetral racun yang telah ia persiapkan. Tentu pengetahuannya yang sangat luas mengenai dunia racun ia dapatkan dari ingatan ketika dulu masih berada di sekte Tang. Semuanya dibuat sangat terkejut, karena selama ini tak pernah terpikir sedikitpun untuk bisa menangkal racun dari ular giyok yang terkenal begitu kuat. Dari belakang tim Tiando masih tersisa ling-ling, ialah tipe support dengan teknik lautan sembilan hati yang dapat melakukan healing area untuk menyembuhkan para anggota timnya. Jika teknik ini berjalan lancar, maka tim Tiando sangat mungkin untuk bisa membalikan keadaan. Kini pertarungan antar kedua tim yang sesungguhnya baru saja dimulai. Terjadilah bentrokan antar ketua tim. Meski Luka Tian Feng telah disembuhkan, namun energi rohnya masih belum sepenuhnya pulih. Sementara Suying masih beradu kecepatan dengan salah seorang anggota tim lawan yang bernama Osler, pemilik kekuatan raw pelindung Macan Tutul. Sama halnya dengan Mang Ho Jun yang tengah bayuan melawan anggota tim yang setipel. Namun tim Sri Lanka kurang diuntungkan karena terdapat perbedaan level dan jumlah cincin. Di sisi lain, Xiao Wu dan Tang San tengah menghadapi Simo bersaudara pemilik pertahanan cangkang kura-kura. Walaupun mereka ini spesialis pertahanan, mereka juga bisa memanfaatkan kekuatan cangkangnya untuk menyerang meski di waktu yang bersamaan membuat pertahanannya menjadi menurun. Hal itu kemudian dimanfaatkan Xiao Wu untuk melancarkan serangan. Namun sayangnya kali ini Tang San salah perhitungan. Cangkang-cangkang itu dapat dikedalikan dari jarak jauh untuk memotong tali akar Tang San agar pengguna rumput biru perak tersebut tak bisa lagi menarik Xiao Wu. Kini Xiao Wu pun masuk ke dalam perangkap. Teleportasinya pun juga tak akan berguna karena memiliki batasan jarak yang pendek. Akibatnya ia terluka sangat parah karena menerima serangan telak dari Simo bersaudara. Mang Ho Jun yang sangat emosi mengerahkan seluruh tenaganya untuk melepaskan Auman Phoenix. Begitu pula Su Ying dan Dai Mubai menggunakan teknik gabungan roh harimau putin neraka. Teknik tersebut sangatlah kuat yang dapat menggetarkan seluruh arena sekaligus memukul mundur tim Akademi Tiandu. Setelah kehebohan itu diperlihatkan Simo bersaudara yang akan segera menerima amukan dari sang pangeran rumput biru perak. Tang San pun tak akan menahan dirinya lagi. Dengan penuh emosi ia mengeluarkan tulang roh laba-labanya untuk pertama kalinya di atas arena. Di waktu yang bersamaan Tang San menggunakan skill ketiga jaring laba-laba untuk menjatuhkan lawan pengguna teknik roh angin. Selanjutnya ia memancing Simo bersaudara untuk melancarkan serangan terkuatnya. Yang kemudian justru ia arahkan agar serangan tersebut mengenai sang ketua tim. Setelah itu ia segera bergerak cepat untuk menjatuhkan Simo bersaudara dan tanpa jeda ia langsung berlari ke arah Dugu Yan. Diperlihatkan racun Dugu Yan juga sama sekali tak mempankara basically teknik laba-laba Tang San juga merupakan teknik yang beracun. Dengan tatapan yang sangat dingin Tang San menangkap Dugu Yan dan seolah-olah memiliki hasrat yang kuat untuk membunuhnya. Melihat hal itu Tian Fang menyuruh Tang San untuk melepaskannya kemudian menyatakan kalau timnya sudah menyerah. Emosi Tang San perlahan mulai surut setelah mengingat ucapan dari Master Xiao. Ia lalu bergegas menyerap kembali racunnya sebelum menuju jantung target dan membunuhnya. Terakhir ia meminta Ling Ling, anggota tim lawan yang memiliki teknik healing agar juga menyembuhkan Xiao yang tengah terluka. Dengan ini pertarungan pun berakhir dengan kemenangan tim tujuh monster Sri Lanka. Nah itulah tadi ulasan plot cerita dari Shaolin. Sekarang saatnya kita membahas detail menarik memberikan opini serta penilaian pribadi. Di beberapa episode ini pastinya kita cukup dipusingkan dengan banyaknya karakter baru yang diperkenalkan. Seperti Akademi Tiandos saja yang langsung memperkenalkan ketujuh anggota lengkap dengan masing-masing kekuatan yang totaliti berbeda satu sama lain. Kalau bicara soal alur cerita jelas sudah sangat melenceng dari versi live actionnya. Terlalu panjang jika harus menjelaskan perbedaannya satu-satu karena totaliti ceritanya benar-benar berbeda. Dari orientasi setiap karakter, premis cerita sampai konflik yang terjadi. Di sini kita diperkenalkan dengan Bule, pria Masum Parubaya yang dihajar habis-habisan oleh Xiao Wu. Diceritakan orang ini terlibat masalah yang sebenarnya sepele dengan Mang Hojun. Yaitu dia mengoda dan berniat melecehkan seorang gadis yang disukai oleh Mang Hojun. Sementara kalau di live action, Bule juga terlibat masalah dengan Mang Hojun. Namun masalahnya jauh lebih serius, jauh lebih kompleks dan menjadi salah satu plot yang digunakan untuk membangun cerita setelahnya. Diceritakan di sana ayah Mang Hojun meninggal setelah menjadi korban eksperimen obat mutasi roh yang didapat dari Bule. Obat itu kemudian juga diberikan kepada Mang Hojun yang sempat membuatnya frustasi dan sangat menderita. Lanjut ke scene saat Master Xiao memberikan nama Samaran kepada para murid. Mereka diberikan nama Samaran yang menggambarkan kekuatan roh pelindungnya masing-masing. Sementara Tang San awalnya akan menggunakan nama Samaran sesuai nama roh pelindungnya yakni rumput biru perak. Namun karena dirasa nama itu tidak bagus, akhirnya ia diberikan nama Dewa Asura. Sebuah nama yang sama sekali tak menggambarkan kekuatan yang ia miliki saat ini. Namun nanti di masa depan ia akan benar-benar memiliki kekuatan dari Dewa Asura tersebut. Di sini untuk pertama kalinya seluruh siswa Akademi Sri Lanka terlibat pertarungan dalam satu arena. Meski harusnya sebagai ketua tim, Dai Mumbai yang memimpin, ia tak keberatan memberikan posisi tersebut kepada Tang San dan memang mengakui kalau Tang San lebih berkompeten dalam hal itu. Sementara kalau merujuk di live action, Dai Mumbai sempat pernah memimpin tim Sri Lanka saat bertarung melawan kakaknya. Tetapi tim yang ia pimpin mengalami blunder, sehingga pada akhirnya ia tetap mengakui Tang San sebagai ahli strategi yang jauh lebih hebat ketimbang dirinya. Sudah pernah saya bahas di video sebelumnya bahwa Tang San adalah satu-satunya pemilik kekuatan non-roh pelindung sejauh ini. Mata iblis ungu dan tangan besi. Namun di sini ia diperlihatkan menggunakan teknik unik yang dapat menarik lawan ke arahnya seperti jurus Bansu Tein di anime Naruto. Teknik yang sama sebenarnya juga pernah ia tunjukkan beberapa kali saat mengambil senjataannya. Berikutnya kita bahas mengenai tim Akademi Tiando. Sesuai namanya, tim ini berasal dari Kerajaan Tiando. Yang paling menjadi sorotan tentu sang ketua yang bernama Yu Tian Feng, pemilik kekuatan roh pelindung naga tiran petir biru. Dikatakan jenis roh pelindungnya ini merupakan jenis hewan buas yang terkuat dan hanya dimiliki oleh garis keturunannya saja. Secara kemampuan individu, ia jelas sangatlah kuat. Di level yang sama, Daymube sama sekali tak berkuting melawannya. Dan hal ini juga pernah ditunjukkan di live actionnya ya. Meski pada akhirnya ia harus tunduk di hadapan ketua tim psikopat dari Baleroh Pelindung. Yang menjadi sorotan kedua adalah si wakil ketua yang bernama Dugu Yan. Kalau merujuk dari live actionnya, harusnya ia muncul di hutan Sindu untuk berebut Slemanro dengan anak-anak Sri Lanka. Namun di versi Dunghuannya, posisinya saat itu justru digantikan oleh karakter lain yang bernama Menghiran. Dari segi kemampuan, ia setipe dengan Tang San yaitu tipe pengendali. Kalau Tang San bisa leluasa mengendalikan rumput biru perak, maka Dugu Yan bisa dikatakan jauh lebih mengerikan karena yang ia kendalikan adalah racun ular giyok. Salah satu senyawa yang menjadi predikat sebagai racun terkuat. Meskipun pada levelnya yang sekarang, ia masih belum sekuat itu dan masih kalah dengan racun laba-laba yang dimiliki oleh Tang San. Hal ini terbukti saat racunnya tak berefek pada Tang San dan justru tubuh Dugu Yan yang tak sanggup mengatasi racun dari Tang San. Untuk pertama kalinya, ditunjukkan kekuatan roh gabungan dari Suying dan Daimubai yang menciptakan kekuatan baru yang jauh lebih kuat, berwujud kombinasi dari masing-masing wujud roh dalam hal ini bernama Harimau Putih Neraka. Di season 1, hal ini pernah dijelaskan oleh Daimubai, bahwa kali itu ia sedang mencari partner yang cocok dengan roh pelindungnya untuk berlatih teknik gabungan roh. Scene epic yang menjadi favorit saya adalah ketika Dugu Yan emosi dan berniat membunuh semua murid Sri Lanka dengan teknik racun ular giyok. Saat itu semua orang sudah pesimis dan ketakutan. Semuanya mengatakan kalau Sri Lanka sudah tidak punya harapan. Namun Tang San dengan santai menjawab kekhawatiran itu dengan menunjukkan kalau ia memiliki cara untuk menetralkan racun ular giyok tersebut menggunakan ramuan ciptaannya. Ramuan Tang San sendiri sebenarnya ia buat dari beberapa bahan sebelum mereka naik ke arena, yaitu bubuk arsenik yang ia campur ke dalam anggur lalu membakarnya menggunakan api milik Mang Hao Jun. Bagian paling kerennya adalah di saat semua orang tengah memuji racun ular giyok milik Dugu Yan, Tang San malah berkata kalau racun ular giyok hanyalah permainan anak-anak. Tentu pengetahuannya yang luas mengenai dunia racun sudah ia pelajari di sekte Tang yang memang merupakan sekte spesialis racun. Baiklah, mungkin cukup sampai disini ya pembahasan kita kali ini. Kalau kalian punya pendapat lain atau detail yang saya lewatkan silahkan menulisnya di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!